Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam semangat para sahabat-sahabat daniku semua Dimanapun berada Oke ya, berjumpa lagi bersama saya Samson Ma'arif Tetap di channel Bejar Organik Nah, hari ini saya akan Mengaplikasikan 3 bahan ya, sahabat dani Yang bertujuan untuk memperkuat imunitas tanaman cabai saya Agar supaya tidak mudah tertembus Oleh patogen jamur Serta memaksimalkan produksi ya, sahabat dani semua Dari tanaman cabai Yang sehingganya bunganya itu tidak mudah rontok Kemudian kesehatan akar Batang, tunas, dan juga daun Serta buahnya itu terus terjaga Produktivitasnya pun tidak berhenti ya Ataupun tidak macet Oke, untuk bahan-bahan yang saya makan kali ini Yaitu disini saya mengaplikasikan 3 bahan ya Yang tentunya ini sudah menjadi andalan saya Untuk memperkuat imunitas tanaman ya, sahabat dani Baik dari luar maupun dari dalam ya, sahabat dani Untuk yang pertama disini saya menggunakan Pupuk kalsium asam umat Dengan merk KALHA ya, sahabat dani semua Dimana KALHA ini kandungannya yaitu CAO 37% Kemudian CACO3 itu 54% Ada juga haram mikro 0,8% Dan juga dilengkapi dengan Humid acit itu sebanyak 10% ya, sahabat dani Ini untuk bahan yang pertama Kemudian bahan yang kedua yaitu Merupakan POC super aktif ya, sahabat dani Nah ini sudah menjadi andalan saya Juga ini sebagai pupuk organik andalan Baik itu dispray ataupun dikocor Itu biasanya sering kali saya menambahkan POC agrofalkan ini Yang bertujuan untuk memaksimalkan kerja Daripada penggunaan pupuk kimia ya, sahabat dani Serta menjaga kesehatan media tanam ya, sahabat dani Jadi POC agrofalkan ini Merupakan POC andalan saya Dalam merawat tanaman cabai ya, sahabat dani Baik dari fase vegetatif Ataupun fase generatif itu Bisa digunakan secara terus menerus Tidak ada efek buruknya Justru ini menimbulkan efek yang sangat baik Apabila kita rutin menggunakan POC ya, sahabat dani Kemudian yang selanjutnya Disini juga saya menambahkan Popuk mikro majemuk ya, sahabat dani Dengan merek MC Grow Ini adalah merupakan Popuk mikro lengkap darah bentuk powder Yang sangat mudah larut dalam air ya, sahabat dani Dan juga tentunya sangat mudah terserap oleh tanaman ya Sahabat dani, dimana kegunaan Ataupun fungsi dari unsur darah mikro Yaitu sangat baik sekali untuk tanaman kita Terutama untuk meningkatkan pertumbuhan akar Batang daun secara sempurna Meningkatkan pembentukan bunga Ataupun germinasi serbuk sari ya Dan pembentukan buah Nah, jadi pada saat fase generatif itu Unsur darah mikro Itu sangat penting sekali ya Diberikan untuk tanaman cabai kita Agar supaya buahnya itu terbentuk sempurna Tidak mudah rontok Serta pertumbuhan tunas Itu tidak macet ya, sahabat dani Yang sehingganya Apabila tunas itu terus muncul Tentunya Pembungaan itu bisa terus muncul Serta produksinya pun tidak berhenti ya, sahabat dani Nah, itu menjadi harapan kita semua Sebagai petani Yaitu mendapatkan hasil yang maksimal Nah, oke, bagi sahabat dani yang ingin mendapatkan hasil yang maksimal Dari segi pertumbuhan ataupun produksi Tentunya jangan pernah meninggalkan ketiga pupuk ini ya Dalam merakukan perawatan Yaitu diberikan secara rutin Ataupun secara rollingan bergantian dengan pupruk Yang mengandung unsur darah makro ya, sahabat dani Seperti NPK Kemudian Pupuk-pupuk yang lain ya, sahabat dani Tapi yang paling penting adalah Tiga ini juga sangat penting sekali Untuk memperkuat imunitas tanaman cabai kita ya Untuk dosis pengaplikasian Jadi yang pertama ini yang saya masukkan yaitu kalha Nah, untuk kalha ini Saya cukup menggunakan 2 sendok makan ya Pertengki 16 liter Itu sudah sangat cukup sekali Nah, kemudian Bahan yang selanjutnya yang saya masukkan yaitu MCGrow Ataupun pupuk mikro majemuk Ini untuk MCGrow-nya ini Saya cukup menggunakan 1 sendok makan saja ya Sahabat dani Jadi cukup iri sekali Karena ini merupakan Biang daripada pupuk mikro majemuk ya Sahabat dani Yang sehingganya Walaupun 1 sendok itu sudah sangat cukup sekali Untuk memenuhi kebutuhan tanaman cabai kita Kemudian setelah larut Kemudian kita masukkan POC agro-falkannya ya Sahabat dani Nah, untuk POC agro-falkan Di sini dalam penyepraian Saya cukup menggunakan 40 mili per tengki 16 liter ya Sahabat dani Jadi 40 mili per tengki 16 liter Itu sudah sangat mencukupi Untuk kebutuhan tanaman cabai kita Dari dalam penyepraian kali ini Kemudian di sini juga saya menambahkan Fungisida Dengan merek bendas ya Sekaligus ini untuk mengantisipasi Pertumbuhan jamur patek antraknosa ya Sahabat dani Jadi di sini saya menggunakan bendas Dengan dosis 2 sendok makan Per tengki 16 liter Itu sudah cukup ya Sahabat dani Kemudian kita lakukan pengadukan Jangan lupa di dalam lakukan pengadukan Itu harus benar-benar homogen ya Agar hasilnya bisa maksimal Nah kemudian Saya masukkan ke dalam Dengan sprayer Kemudian saya aplikasikan Secara merata Baik dari segi bawah Pangkal batang Sampai ke atas itu Saya usahakan Bisa terkena larutan Yang saya masukkan ini ya Karena nutrisi ini adalah Merupakan nutrisi yang sangat penting Yang mampu menjaga imunitas Menjaga kekuatan Baik dari segi batang Akar, daun, tuna, serta bunga Dan juga buahnya ya Sahabat dani semua Nah untuk intervalnya Ini biasanya saya lakukan Antara 10 hari Ataupun 7 hari sekali ya Sahabat dani ini Jadi kalau tidak sempat 7 hari Biasanya paling lambat itu 10 hari saya berikan nutrisi Dengan bahan Kalsium Kalha Kemudian PUC agrofalkan Dan juga pupuk mikro Majemuk dengan merek MCGRO ini ya Jadi 10 Ataupun 7 hari sekali Nah oke Sahabat dani semua Jadi demikian tadi Jadwal saya melakukan Pemberian nutrisi Pemberian makan Yang mengandung nutrisi Yang mampu memperkuat imunitas Tanaman cabai ya Sahabat dani Dengan harapan Semoga tanaman cabai saya ini Bisa terhindar dari serangan patek Serangan antraknosa Jamur Kemudian Terhindar dari kerontokan bunga Serta buah Serta menghasilkan Produksi yang maksimal ya Sahabat dani semua Selanjutnya Apabila sahabat dani ingin bertanya Silahkan aja tulis di kolom komentar Dan juga bisa juga Sahabat dani cek di deskripsi video Disitu Sudah saya sertakan nomor HP Yang bisa dihubungi Agar kita bisa saling sharing Saling membantu Saling berbagi ilmu Dan tukar pengalaman ya Dan selanjutnya Saya airi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh